Intro Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 31.615,62 gram, ekstasi sebanyak 5.576 butir, dan katinon seberat 67.940 gram, yang merupakan barang bukti dari 4 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh BNN pada Maret hingga April 2018. Dari total barang bukti yang berhasil disita telah disisikan sebanyak 85 gram sabu, 385 butir ekstasi, dan 60 gram katinon untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara. Tiga dari empat kasus narkotika yang berhasil diungkap semua merupakan kasus narkotika dengan modus operandi berupa paket kiriman. Kita akan memusnahkan barang bukti narkotika ke 7 dari 31.6 kg sabu, 5.576 butir ekstasi, dan 67.94 kg katinon. Dari barang bukti ini kita pengungkapan ada empat kasus. Yang pertama, ini barang bukti yang sudah ikrah yang kita akan memusnahkan, yaitu kasus yang terjadi tanggal 23 Maret depan kantor Poh Jakarta Utara, Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dikembangkan pada hari Senin tanggal 26 SPP Wukoko Jalan Putri 7 Bilang Pertamina, Kota Domai Riau. Barang bukti sebanyak 68.000 gram katinon, tersangka Mauriz Antonitani, Yarot, Pak Kertius, Beni, dan Flores. Ini yang kasus pertama. Lalu kasus kedua, hari Senin tanggal 16 April, pakiran apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Keseluruhan para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dengan melakukan pemusnahan barang bukti ini, setidaknya lebih dari 200.000 anak bangsa dapat terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.